Brightening Moisture... Dan aku bener-bener Bener-bener mulu nih gue ngomongnya Hai guys, hari ini Aku mau ngenalin ke kalian salah satu Moisturizer yang udah diomongin Dimana-mana, ini dari Skintific Yang MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel, jadi kalo kalian Udah tau dari video aku yang sebelumnya Itu emang aku awal bulan November Itu lagi ada masalah Tumbuh beberapa jerawat di muka aku Dan setelah jerawat-jerawat itu Udah ilang, masalah selanjutnya ini Adalah si bekas-bekasnya yang Gelap gitu, dan emang karena beberapa Faktor juga, skin barrier aku tuh Lagi gak bener gitu, bakal aku kasih liat Fotonya, bisa kalian liat ini sebelumnya Kulit aku tuh lagi kusam gitu Dan si bekas jerawatnya tuh annoying banget karena Ada yang bener-bener gelap, hitam gitu Jadi kayak flag, tapi lebih Gede gitu loh, dan itu tuh kalo diperhatiin Ada beberapa bagian Dan kulit yang teksturnya itu ketara banget Dan kalo dipegang tuh kasar gitu Dan itu gak enak banget diliatnya Dari jauh pun keliatan kayak kulitnya Geradakan gitu, dan setelah semua masalah Kulit yang aku sebutin tadi, aku cobain lah Si Skintific Brightening Moisture Gel ini Dan ternyata di aku cocok banget Aku bakal kasih liat ke kalian After aku pake 10 harian Jadi bisa dilihat disitu kulit aku udah mulai cerah Dan di bekas-bekas jerawat Yang udah menggelap itu udah mulai Memudar banget, hampir gak keliatan Dan aku bakal taro kedua fotonya Samping-sampingan supaya kalian bisa Ngeliat perbandingannya Jadi bisa diliat di kedua foto itu Di bagian pori-pori Teksturnya udah mulai membaik banget Dan bekas jerawat yang gelap banget Di sekitar dagu dan pipi Ini dia udah mulai memudar Warnanya, jadi gak terlalu yang ketara banget lagi Dan of course Kulit aku jadi cerahan banget Daripada yang sebelumnya Yang sebelumnya ini kayak keliatan banget Dia kusam dan bertekstur Dan skin barrier-nya tuh lagi bener-bener Gak bener gitu sekarang Jadi udah agak mendingan Dan aku gak nyangka banget Aku cobain dia tuh baru sekitar 10 harian Dan efeknya udah cepet banget Dan keliatan banget Dari bekas-bekas jerawat aku yang udah mulai memudar Dan kulit aku bener-bener cerah Dan cerahnya tuh bukan yang bikin kayak Putih banget gitu, enggak Tapi dia keliatannya gak sekusam sebelumnya Dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian Pemakaian dari si produk ini Aku bakal contohin ke kalian pemakaiannya Dan aku bakal jelasin ke kalian Ingredients-ingredients Dari Brightening Moisture Gel ini Moisturizer ini tuh teksturnya gel yang ringan gitu Jadi kalau buat kulit oily skin kayak aku tuh masih aman Dia gak yang berat dan terlalu berminyak banget Dan dia tuh meresapnya cepet banget Kayak cuma sekitar 30 detikan gitu Dan setelah produknya menyerap tuh Berasa kulitnya tuh langsung jadi lembab gitu Dan kenapa Skintific Brightening Moisture Gel ini Bagus banget buat bekas jerawat Dan mencerahkan kulit Karena di Brightening Moisture Gel ini Ada 4 hero ingredients Yang pertama itu MSH Niacinamide Yang dimana ingredients ini tuh efektif untuk Menghambat pembentukan melanin Mengurangi hyperpigmentasi Dan memperbaiki elastisitas kulit 10 kali lebih baik daripada niacinamide biasanya Dan tanpa menyebabkan iritasi Dan yang kedua ada Alfa Arbutin Yang membantu niacinamide bekerja lebih efektif lagi Dan menghambat produksi melanin dari bagian terdalam kulit Ada Ceramides yang kita semua tahu ya Dia bisa menjaga skin barrier dan memperbaiki skin barrier yang rusak Lalu ingredients yang terakhir ada Trinex Matte Acid Yang memiliki efek bisa mencerahkan kulit Itu makanya kenapa bekas-bekas jerawat Aku bisa cepet banget pudarnya dan kulit bisa langsung kelihatan cerah Karena si MSH Niacinamide-nya ini Yang 10 kali bekerja lebih baik daripada niacinamide biasanya Yang dimana ini tuh bagus banget buat kalau kalian punya hyperpigmentation Atau skin barrier kulit kalian lagi rusak Lagi ada beberapa jerawat dan bekas-bekas jerawat Atau kulit kalian bertekstur Atau emang kusam Si MSH Niacinamide ini emang bagus banget Buat masalah-masalah kulit yang tadi udah aku sebutin Dan klaimnya si MSH Niacinamide ini yang bekerja sangat cepat ya Karena aku sendiri juga baru pake 10 hari Dan bekas jerawat aku udah ketara banget Agak memudar Kalau misalkan di relive tuh udah gak terlalu ketara lagi Kalau kalian liat yang tadi bekas jerawat di bagian dagu Itu sebenernya agak udah agak lama Dan itu membandel banget gitu Gak bisa hilang-hilang Tapi pake Skintific Brightening Moisture Gel ini Dia langsung memudar gitu Gak terlalu ketara Yang dimana berarti dia bekerja sesuai klaimnya Yang niacinamide-nya bekerja lebih cepat Tapi gak membuat iritasi Itu iya banget Berasa banget di aku Bekas-bekas jerawat aku udah mulai memudar Buat temen-temen yang kayak aku Oily Acne Prone Skin Dia aman banget Dia gak yang bikin gimana-gimana Untuk kulit berminyak Malahan dia lumayan bisa meng-hold minyak aku Jadi bisa dibilang Aku suka banget sama produknya Skintific Yang Brightening Moisture Gel ini Karena bekas jerawat aku yang udah memandel pun Dia tuh bisa memudarkan Supaya gak terlalu ketara Dan gak terlalu gelap lagi Kadang seperti yang udah pernah aku bilang Di video aku juga Aku tuh gak terlalu percaya Sama produk Brightening-Brightening gitu Karena kulit aku sendiri kan acne prone Dan berminyak Aku tuh gak terlalu fokus untuk mencerahkan Dan malah aku takut Sama ingredients-ingredients yang mencerahkan Tapi si Skintific Brightening Moisture Gel ini aman banget buat kulit aku yang berminyak dan berjerawat Dan dia gak ada nambahin jerawat baru Malah dia membantu mengempeskan dan bikin jerawat-jerawat yang lagi meradang tuh lebih tenang gitu Jadi aku suka banget sama Skintific Brightening Moisture Gel ini Karena efeknya yang cepat dan gak ngasih iritasi atau gimana-gimana ke kulit aku Jadi aku sangat merekomendasikan si Skintific Brightening Moisture Gel ini Untuk kalian yang lagi nyari pelembab yang sekaligus bisa menenangkan jerawat kalian Dan bisa mencerahkan kulit kalian Tapi juga bisa memudarkan bekas-bekas jerawat kalian Sangat merekomendasikan produk ini Dan bagi kalian yang berminat sama moisturizer ini Aku bakal tulis segala macam detail produk di description box Kalian bisa cek aja I really love this product Jadi menurut aku worth it banget buat nyobain si Brightening Moisture Gel dari Skintific ini Jadi sekian untuk video hari ini Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian Sampai jumpa di video aku selanjutnya Selamat menikmati